Oke guys balik lagi sama aku sped guys Jadi di video kali ini Gue bakal bikin video dimana kalian itu banyak minta gue bikin guys ya Jadi videonya itu adalah Ini sebenernya lebih ke pertanyaan sih Kalian tuh sering banget tanya ke gue Gimana kalo misalkan Lu main jungler tapi lu dirusuh gitu Sama musuh Dirusuh habis-habisan lah pokoknya itu gimana gitu Oke jadi kalo di video kayak gini itu udah jelas Gue pasti bakal kasih liat replay guys ya Karena kalo misalkan lu minta gue record real time Ya gue gak akan tau gitu kapan gue bakal dirusuh Gue gak tau coy Ya jadi Jadi ya ini mumpung gue dapet momennya aja Dimana gue dirusuh habis-habisan sama musuhnya Tapi itu gue masih bisa ngebalikin keadaan gitu kan Sambil kalo liat replay Gue bakal sambil jelasin kok Jadi tenang aja Gue bakal tetep kasih tau kan apa yang dipikiran gue disaat itu Jadi disini nih Gue ngelawan musuhnya nih Musuhnya tuh mythicnya tinggi loh Itu season lalu mereka mythic 3 reward semua Disini gue main ini nih guys ya Gue main 5 Gue main 5 disini Nah ini disini itu jauhatnya tuh ngebrusuh gue habis-habisan guys Dan mereka tuh main meta YSS support Pertama kali anjir gue ketemu YSS support Dan ternyata tuh efektif loh Kalian dia first blood gue Sumpah Kampet loh Pinter loh YSSnya itu Nah ini kan jauhatnya dateng nih Dia udah siap-siap ngebrusuh gue kan Nah disini Nah disini gue tetep fokus sambil yang kecil guys ya Karena gue udah tau gitu Ini udah pasti Bakal dilempar sama jauhat Kalo gue yang dilempar juga itu rugi banget Darahnya tuh habis guys ya Nah disini Gue habis ambil yang kecil Nah ini YSS ngebrus gue mati Ini yang gue bilang guys ya Gue tuh kena first blood sama YSSnya anjir Paket linker lagi dia Nah Tadi guys ya Gue tuh disini Gue tuh udah tau Birunya tuh udah gak bakal dapet ya Jadi tuh Daripada gue beneran gak dapet apa-apa Mending lo ambil yang kecilnya aja dulu Jadi Jadi lo masih dapet Gold sedikit Nah habis dari Yang kecil gue tuh Ambil Mau ambil yang red buff Karena gue tau Habis itu jauhatnya tuh Kemungkinan besar bakal datengin gue Nah disini gue udah ngeliat Jauhatnya dateng Gue udah yakin Red buff tuh udah gak bakal dapet lagi Jadi mending kita tinggalin aja Kita ambil yang kecil Nah Gue liat tuh Temen gue juga udah pada dateng kan Nah ini malah Malah jauhatnya yang mati Nah disini jauhatnya Udah gak ada Ya kita udah tenang-tenang aja gitu Kita bisa ambil buff Tenang-tenang Nah ini juga gue Gue sambil dibantu tank gue Dan gue juga sering banget Bilang ke kalian Kalo kalian main 5 Daripada Lo ngejagain Jungler lo Buat ngebuff Awal-awal Mending lo pergi rusuh sih Lebih worth it menurut gue Biarin aja junglernya kena rusuh Nah ini temen gue warn Kalian bisa liat guys ya Perbedaan levelnya itu Gue beda level sama Sama ini Sama Granger satu level Ada satu level kita guys ya Karena gue tuh di rusuh Beneran habis-habisan Dan gue mati sekali ya Nah ini mati lagi dia nih Mati lagi jauh headnya Gak ada flicker ya Nah ini kita Ini kita pelan-pelan Kita balikin keadaannya guys Nah ini kita ngebap lagi Yang penting itu Disini tuh lebih ke decision making sih guys Kalian tuh harus ginter-ginter Nah ini gue diganggu lagi Yaudah kita lepas aja Daripada gue mati tuh Itu lebih gak worth it sama sekali Nah temen gue dateng Nusir ya Baru gue lanjut Buff lagi Nah Yang gue maksud dari decision making tuh ya Kayak Yang Kayak tadi Dia lempar bah diru gue Daripada gue gak dapet apa-apa Ya gue ambil yang kecilnya dulu Nah nanti jauh headnya dateng lagi Mau ambil rage buff gue Gue udah tau gak bakal dapet Yang apa yang gue lanjutin Gue jadi bohong-bohong waktu Makanya gue langsung pindah Kesini gue ambil yang ini Tuh ujung-ujungnya juga gue dapet kill Gue dapet jungle Gue dapet kill dia lagi Lumayan Daripada Ujung-ujungnya red buffnya Kena lempar sama dia Gue jadi gak dapet apa-apa Udah kayak gini kan udah enak gitu Tinggal paming-paming aja gitu Kita balik ke rotasi awal Yuk Beda duitnya sama Granger tuh beda 400 guys ya Beda 1 level juga kita tetep Nah disini kita udah mulai kejaan pelan-pelan Yang ninja dia tetep-tep gitu kan Kita cicil-cicil aja dulu Yang penting tuh Early game-nya tuh udah selamat gitu Kita guys Udah bohong klikar Gapapa Nah kita lanjut Kita lanjut cari duit aja dulu Ya kenapa Cloudy dirusu guys ya Cloudy tuh emang early game-nya tuh Lama banget Makanya kalo misalkan kalian main Cloudy Kalian ya Kalo misalkan ketemu temen yang Ketemu musuh yang Bisa main Nah itu udah pasti kalian Dirusu abis-abisan lah guys ya Ini dimanjuin Dimanjuin sampe depan Ini Ini ya kayak gue bagus Dapetin ini guys ya Dapetin Pars ya Kita dapetin lagi gitu Nah gini aja Yang penting tuh Kalian tuh Ini pinter-pinter aja guys Kalian tuh harus improvisasi Improvisasi gitu Kalo misalkan lu bakal yang kena musuh Yaudah tinggalin aja gitu Ambil yang kecilnya dulu Lu udah tau nanti red buff-nya bakal didatemin lagi Yaudah gak usah red buff dulu Ambil aja yang hijau-hijaunya dulu Nanti kalo misalkan kalian udah level 2 Kan lebih enak juga kalian ngebuffnya Jangan sampe kayak misalkan Lu tuh kayak Misalkan lu harus red buff Red buff gitu Terus Kalo blue buff tuh harus blue buff gitu Early game-nya Jangan Kalian tuh harus Flexible lah Lebih ke flexible gitu Biasa tuh Biasa tuh ada pemain tuh Yang kayak misalkan Early game-nya tuh udah ada pattern-nya gitu Karena udah ada pattern-nya Jadi tuh habis blue buff Red buff Habis red buff Joke Nah Bisa pattern-nya keganggu tuh Dia mulai buyar gitu Jangan Kalian tuh kalo main jungler tuh Gak boleh kayak gitu Kalian main jungler itu Kalian tuh harus pinter-pinter Improvisasi Kalian tuh harus fleksibel Dengan segala situasi Ya tadi misalkan blue buff-nya diganggu Yaudah Ambil yang picilnya dulu Red buff-nya diganggu Ambil aja yang hijau-nya dulu sebelahnya Udah gitu aja guys Jangan sampe maksa Jangan sampe maksa gitu Maksa harus dapetin red buff-nya Ujung-ujungnya malah Kalian mati Tuh Kalian liat guys ya WITGO sama WITRANGER-nya Gak beda jauh Gak beda jauh kan Udah dapet aksia lagi tuh Mantap sekali Nah kalo kalian udah disitu Terima kasih Kalian tinggal Ini aja sih Tinggal Minta tolong tank kalian Bantu kalian Manti-manti lagi kan Mungkinan Nah Gue udah DHS nih Ingat guys Kalo kalian main jungler itu Kalian harus fleksibel Dengan segala situasi Gak ada lah Gak ada namanya tuh Di game MOBA guys ya Dia tuh Ada patternnya gitu Kayak A Habis A, B, C, B gitu Gak ada Gak ada Gak ada Makanya pro player itu Jagonya Jagonya tuh gitu guys Mereka tuh pintar banget Kalo misalkan dirusuk ini Mereka tuh Ada jalan lain Gitu Mereka tuh gak boleh Lebih kayak gini sih Kalo kata-kata yang enaknya tuh Jangan kayak robot Kalian tuh udah di program Sedemikian rupa Nah Nah Kalo biasa tuh robot itu Programnya kalo disuruh jalan lurus Ya lurus aja gitu dia Gak bisa belok lagi Nah kalo manusia kan Harusnya tuh Kalo misalkan Di depan ada Ada lubang Ya kalian belok dong Otomatis Gitu Jangan Jangan pikirannya tuh Kayak robot gitu Kalian tuh pikirannya Harus fleksibel lah pokoknya Kalo misalkan kalian mainnya Beneran kayak robot gitu guys ya Ya nanti Ya nanti kalo misalkan Ada lubang di depan kalian Ya kalian Nyebur itu Makanya sekarang tuh main Kayak 4 player gitu Yang dicarinya tuh Yang pintar-pintar Eee Improvisasi yang fleksibel Yang beneran Kalo misalkan Situasinya kayak gini Eee Dia tuh udah tau gitu Eee Ada jalan pilihan lainnya Oke nah ini Kalian liat Nah gua ujung-ujungnya Walaupun Cloudy ya Kalian tau lah Cloudy tuh Beneran early game tuh Sampah banget Hero yang Salah satu hero yang early game Sampah banget Udah dia lulusu gila-gilaan Tadi mati first blood Ya tetep aja Masih bisa Masih bisa itu Masih bisa gendong duitnya Sekarang duit gua aja Lebih tinggi daripada Granger nya Granger nya gak ada mati loh Padahal Itu guys Kalian ingat aja Kalian tuh harus fleksibel Kalo main jang gua Gak boleh Gak boleh monotone kalian Kalian monotone tuh Kalian mampus Sumpah Mampus kalian Apalagi ini meta sekarang itu Gimana kalo Lu menit 1 sampe menit 5 Lu beneran gak bisa ngelan sama sekali Duit di lane lu tuh Beneran kecilnya gak ngotak Banyak sebenernya Pilihan itu guys Ya Patch bug Dia rusuh Tinggal ambil hijau Kalo misalkan Dianya Over commit Bantai aja itu tanknya Kira gak bisa mati Nah Kalian kan kalo misalkan Kalian ambil yang hijau nya Kalian level 2 tuh Juga lebih enak Kalian Kalian ada skill escape Ya otomatis tanknya juga Juga ini sih Makin susah mau tangkap kalian Ya kalo misalkan Kalian jungle nya di rusuh kan Ini guys Jungle nya kan tetap masih ada Kecuali Kecuali lu mati sih Kalo lu mati sih Kemungkinan besar lu Jungle musuh nya ini guys ya Bakal dateng buat Ngerusuh Atau engga kalo misalkan Musuh nya link gitu Nah itu kemungkinan besar 40 juga bakal didatengin sih Di early game Lihat tuh Jungle itu Gini lah Jungle tuh Salah satu Kalo yang beneran Gak boleh miskin guys Karena kalian tuh tugasnya tuh Nge-bemek Lihat tuh Udah WON gue gak takut sama sekali coy Lihat guys Lihat nih Di early game Kalian udah bisa lihat lah Gue mati Gue di rusuh Blue buff Red buff Di rusuh Ke blue di rusuh lagi sama cow Lihat gamenya Ya tetep masih bisa ngebalikin Lu di rusuh di awal tuh Belum tentu lu kalah tuh Jadi sebenernya tuh Kalo lu mau tanya gue ya Selain lu harus fleksibel Lu harus decision making lu betul Yang penting tuh Yang paling penting gue lupa kasih tau kalian guys Jangan panik Jangan panik guys ya Kayak biasa tuh Ada player tuh Sekali dirusuh tuh Aida dirusuh lah Inilah Males main aku Jangan Jangan kayak gitu Jangan kayak gitu guys Itu Mental kalian Keren banget tuh Kalo kayak gitu Tuh Lihat tuh Enak guys Hehehe Kalian tuh pokoknya tuh Kalo misalkan dia rusuh ya Udah kalian tuh cari Lahan farming tuh Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tuh Ada 8 lah Han farming kalian sebenernya Di musuh 1 tuh lu masih punya 7 Jangan 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 Melaton Di musuh red Dia ada blue bug Masih lagi ku jauhnya tuh Yang Di awal tuh sok-sokan Pengusuh gue gila-gilaan ya Nah sekarang mampus dia Sekarang kan Lihat split gue tuh Gue 9400 Yang dari early game nya dirusuh Beda 1 level sama hiper musuh Tapi disini juga karena tim gue bagus Tim gue juga pengertian gitu kan Gue dirusuh Pas bisa ngekill mereka Pas bisa ngekill tank nya Mereka dateng ngekill tank nya Ujung-ujung nya kan Tank nya jadi agak parno juga sih Buat dateng ganggu gue lagi Ya namanya juga MOBA lah guys ya MOBA tuh kan Dimalodima Jadi Kalo disaat kalian main party di malodima ya Tetep aja Timo kalian tuh Bakal mempengaruhi di jalan yang game ya Ya kalo misalkan lu Dirusuh habis-habisan tuh Tank lu cuek juga Cuek sampe akhir sih Itu juga pusing sih sebenernya guys ya Cuma kan Yang gue kasih tau kalian itu Ya kalo misalkan kalian dirusuh Kalian dirusuh kayak gini Masih ada cara lain Untuk mendapatkan gold Bukan cuma Masih banyak pilihannya Nah gini mah Kita mah main normal aja Kita tinggal posisi Kita tinggal posisi Nah Pilih lagi nih YSS support Yang ngekill gue di awal-awal Kampet emang Tuh Masih bisa kan Nah ini tuh Sebenernya tuh Untungnya juga side gue menang Side gue tuh gak kalah guys Kalo side gue kalah tuh Itu sebenernya lebih pusing lagi kita Tapi dibilang menang banget Ya enggak juga sih Karena tadi Chow nya sempet Masih sempet juga nge Nganggu gue juga awal-awal Tuh yang dari Yang dari Ujungnya tetep kita masih bisa ngebalikin Sekarang itu sistem comeback Mobile Legends tuh gampang banget guys Jadi disaat lu dirusuh Di early game itu Persentase kala lu tuh Ya naik Cuma tuh gak senaik Sampe Kayak 40% Kalo dulu early game itu Kalo dulu emang iya Kalo dulu Di satu kala early game itu Udah fucked up banget lah Kalo sekarang itu Kalian mau comeback itu Gampang Mobile Legends udah beda guys ya Makanya kalo Kalo misalkan kalian dirusuh Ya belum tentu kalah Tenang aja kalian Asalkan side kalian tuh Masih bisa gendong Enggak Kalo gak gendong ya imbang lah Jangan sampe dibantai juga side kalian Kalo misalkan Kalo misalkan Kalo misalkan 3-3 nya 3-3 lane lu kena bantai sih Ya itu No hope sih sebenernya Jangan lupa di early game Salah satunya tuh Apalagi Claude ya Claude tuh lumayan manja sih Cuma gimana ya ngomongnya ya Manja tapi Sebisa mungkin tuh kita berusaha Untuk tidak Misalkan standar manjanya Claude tuh 100% gitu kan Kita usahakan tuh manjanya tuh Dikurangin jadi 50% gitu Gitu lah guys ya Jangan manja-manja amat deh Ya blue barf yang dirusuh Ambil yang kecil dulu Pokoknya tuh Kalian jangan sampe Wasting time lah Menurut gue ya Wasting time misalkan Ya kalian Mati-matian ambil blue buff Ujung-ujungnya di reset Tuk apa lah gitu kan Ya kayak tadi Mending Gue udah tau bakal di reset Ya mending gue ambil yang kecilnya aja Dia kan kayak so jaru gitu Dia udah ketawa-ketawa gitu kan Ya blue buffnya ke reset Ya sebenernya kesel juga sih Di reset sama dia sih Cuma yang gimana Namanya juga Jauh head gitu kan Nah abis ambil yang blue buff Ambil yang kecil Dia dateng ke red buff Dia dateng ke red buff lagi Ya kita tinggalin aja Ambil yang kecil Ambil yang hijau-hijau kecil tuh Kita jadi level 2 guys Udah yang penting tuh Flexible aja Flexible Kalian tuh Jangan Jangan monoton mainnya guys ya Oke guys ya Semoga video ini bermanfaat untuk kalian Jadi buat kalian Kalian yang Main jungler ya Sebenernya Aku tau lah Kerasaan kalian lah ya Di meta sekarang itu Jungler itu gimana Kalo di rusuh itu Kalian tuh pusing lah pasti Jadi Ya sebenernya tuh Jungler itu Kalo mental kalian gak kuat Kayaknya kalian gak cocok main jungler Itu pasti pusing banget kalian Kalo main jungler itu di rusuh itu Tekanan mentalnya tuh lumayan kuat sih Sebenernya Oke guys Thank you semuanya yang nonton Semoga kalian suka dengan video ini Sampai jumpa di konten berikutnya ya Sampai jumpa di konten berikutnya